Seorang Muslim adalah pribadi yang wasata. Apa arti umat dan wasata? Umat pertengahan. Maksudnya apa? Saya ringkaskan saja. Bapak-Ibu, dalam Islam itu kalau kita ingin untuk menyederhanakan dan membuat kompartemen, itu paling tidak ada tiga ruang di dalam Islam. Katakanlah misalnya bangunan rumah. Islam itu seperti rumah. Ada ruang yang pertama itu namanya ruang akidah. Ruang yang kedua adalah ruang ritual ibadah. Ruang yang ketiga namanya ruang muamalah. Berislam yang baik, kalau saya ringkaskan dari apa yang disimpulkan para ulama berdasarkan tuntunan Rasul, yang dulu saya pelajari di Al-Azhar, adalah berislam yang baik adalah ketika kita mampu menempatkan tiga ruang ini masing-masing pada tempatnya. Jadi mampu berakidah dengan baik. Mampu memahami dan mengamalkan ritual ibadah dengan baik. Dan mampu bermuamalah dalam kehidupan dengan baik. Apa persamaannya di antara tiga ini? Persamaannya tiga-tiganya sama-sama penting. Jadi akidah tanpa muamalah itu hampir-hampir enggak ada artinya. Karena kan yang namanya akidah itu keyakinan. Kalau keyakinan ini enggak hadir dalam kehidupan kita, lalu arti berislam itu apa? Demikian juga. Bermuamalah, tetapi dengan meninggalkan ritual ibadah itu juga bukan sempurna berislam. Maka tiga-tiganya penting. Semuanya penting. Itu persamaannya. Kemudian yang kedua persamaannya adalah ketiga-tiganya itu punya nilai ibadah. Artinya kalau kita bahasanya bahasa sederhana, kalau kita berakidah dengan baik, itu kita dapat kemuliaan, dapat pahala, dapat ganjaran dari Allah. Kalau kita beritual ibadah dengan baik, sholatnya, atau puasanya, atau baca Qur'annya, atau istighfannya, juga bernilai ibadah. Kalau kita bermuamalah dengan baik, itu juga bernilai ibadah. Itu persamaan yang kedua. Pertama, sama-sama penting. Karena dia adalah bagian-bagian integral yang membuntuk satu keutuhan berislam. Yang kedua, dia sama-sama punya potensi untuk menjadi ibadah. Ada juga perbedaannya, Bapak-Ibu. Apa perbedaannya? Nah, perbedaannya adalah yang paling penting, Bapak-Ibu, bahwa kalau ritual dan akidah, itu sifatnya limitatif. Jadi kalau rukun Islam dan rukun iman, itu nggak boleh ditambahi, nggak boleh dikurangi. Akidah, itu ada rukun iman, ada enam. Itu sifatnya limitatif. Nggak boleh ditambahi, nggak boleh dikurangi, dan nggak boleh dikreasikan. Jadi kalau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitab-kitab suci, beriman kepada para utusannya, dan beriman kepada takdir, itu sudah selesai. Tidak boleh dikreasikan lagi. Diterima dengan ketundukan dan keberserahan, dan diyakini. Itu akidah. Yang kedua, ritual ibadah. Sama juga prinsipnya dengan akidah. Jadi sholat kita diterima as it is. Ketika Nabi mengatakan, sholatlah sebagaimana engkau melihatku sholat. Itu artinya apa? Ya sudah telah dhani sholatnya Nabi. Dengan caranya. Kalau maghrib tiga rekaat, jangan berkreasi. Kok tanggung banget maghrib. Kayaknya masih kuat, nambah satu. Ini urusannya apa kok tiga? Sebelumnya empat, setelahnya empat. Tidak boleh. Puasa juga sama. Sekuat-kuat Anda puasa, yang namanya rukun Islam itu Ramadan saja. Jadi ada limitasi. Kalau mu'amalah, ruang kehidupan selain daripada akidah dan ritual ibadah, maka prinsipnya adalah kreasi dan inovasi untuk kemaslahatan. Apa sih ruang mu'amalah? Pokoknya selain daripada akidah sama ritual ibadah, itu ruang mu'amalah. Mau namanya ruang ekonomi, mau namanya ruang politik, mau namanya ruang sosial, ruang budaya, ruang pendidikan, atau ruang apapun. Maka Islam memberikan kelapangan. Yang Islam kasih itu bukan persis caranya, tapi prinsip-prinsip dan nilainya. Karena itu, bapak-bapak dan ibu menempatkan sesuatu pada tempatnya itu penting untuk membangun kenyamanan kita dalam beragama. Sesuatu yang sifatnya mu'amalah, itu jangan ditarik ke akidah. Kalau yang mu'amalah itu ditarik ke akidah, maka yang terjadi, satu sama lain kita bisa saling membenci. Satu sama lain bisa mengklaim dirinya lebih Islam, lebih beriman, padahal yang dia bicarakan itu tidak ada kaitannya sama kita. Jadi kalau kita beda-beda, bapak-bapak ibu di dalam memandang, melihat perubahan-perubahan, ada budaya-budaya. Misalnya di Indonesia. Indonesia itu negara yang sangat kaya dengan budaya. Kadang ada yang terlalu bersemangat berislam, sehingga semua budaya itu dia potret dengan potret akidah. Maka salah semua jadinya. Semua ditarik ke akidah. Padahal akidah itu limitatif. Sangat terbatas. Selainnya itu mu'amalah. Dan dalam mu'amalah itu prinsip nilai. Bukan sebutan, bukan jargonnya, bukan namanya, tapi nilai esensi yang terdapat di belakangnya. Dulu, bapak-bapak dan ibu, ada yang pernah nanya sama saya? Tuan Guru, hukum saya menyekolahkan anak saya di ITB itu apa? Kok nanya hukum menyekolahkan di ITB? Iya, kan logonya Ganesha. Ini contoh sederhana, bagaimana mu'amalah ditarik ke akidah. Kan kita tahu Ganesha, Bapak-Ibu ya? Ganesha kan ya dari ya jadi hazanah Hindu awalnya. tapi kan ketika dijadikan logo sudah dibuang aspek teologisnya dan diambil nilai esensial dari konsep itu yaitu nilai ilmu dan kebijaksanaan. di sebagian tempat misalnya juga ada yang menolak masjid dipasangi kubah. Kenapa? Ya karena kubah itu dianggap sebagai esensi ritual. Padahal itu bagian dari arsitektur yang merupakan bagian dari mu'amalah. dianggap sebagai esensi ritual. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.